Halo teman-teman Assalamualaikum Aku share lagi ya rutinitas harian di rumah Seperti biasa aku selalu mulai video di pagi hari Alhamdulillah hari ini tuh sepertinya akan cerah ya Nah ini aku langsung aja ya teman-teman Mulai beraktifitas di dapur Oh iya teman-teman apa kabarnya Semoga kalian semua selalu sehat, bahagia Dimudahkan urusannya dan dilapangkan rejekinya Amin Dan untuk video aku kali ini Aku awali dengan mencuci piring Jadi semalam itu untuk piring gak aku cuci ya Nah ini tuh video aku Aku buatnya itu di hari minggu Jadi pas ya waktu libur juga Makanya semalam itu gak sempat aku nyuci piring Aku nyucinya itu di pagi hari aja Ya gitu ya karena udah cape juga Nah setelah cuci piring Ini aku lanjut ya mau masak nasi dulu Nah untuk nasi sudah selesai ya Aku taruh di rice cooker Ini aku keluarin juga untuk ikan yang ada di dalam kulkas Terus ini juga itu ada sayuran Aku belinya itu di sore hari ya teman-teman Tapi gak sempat aku rapikan Jadi ini tuh di pagi harinya baru aku rapikan Jadi pas aku pulang dari pasar itu Aku langsung aja ya masukin ke dalam kulkas Dengan plastik-plastiknya kayak gini Dan kulkasnya itu lumayan berantakan banget ya Jadi langsung aja pagi-pagi aku buru-buru untuk rapikan Dan kalau bahan makanan disimpan dalam kantong plastik kayak gini tuh Aku jamin ya teman-teman gak bakalan tahan lama Makanya aku pikir lebih baik aku rapikan aja Biar kulkas juga bersih dan rapi Bahan makanan juga itu bisa aman tersimpan kayak gitu Nah ini untuk terong karena agak besar ya teman-teman Aku simpannya itu di plastiknya aja kayak gini Tapi ini tuh gak aku simpan lama di dalam kulkas ya teman-teman Karena stok juga ini kan hanya sedikit aja Paling lama itu 2-3 hari udah pada habis ya Nah itu tadi aku juga ada beli telur Ini ada kentang juga Jadi untuk kentang ini tuh aku mau buat kentang frozen ya Jadi nanti aku simpan di dalam kulkas Dan tinggal digoreng aja Nah untuk resepnya itu Aku lihat di instagram ya Di salah satu temanku juga Namanya umiruliantianti Nah aku lihat dari postingan beliau ya Makanya aku coba dan alhamdulillah itu enak banget Nah ini sudah selesai ya Untuk sayurannya aku taruh di dalam food container Ini aku langsung tutup aja Dan langsung dimasukin ke dalam kulkas Nanti setelah ini aku mau langsung masak-masak aja Jadi teman-teman untuk aktivitas aku di video kali ini tuh semuanya aktivitas di dapur ya Karena lumayan padat juga untuk aktivitas kali ini Jadi gak sempat juga aku buat video di ruangan lain ya Karena pasti durasinya panjang banget Nah ini juga untuk keranjang bawangnya itu alas tisunya aku ganti ya Karena udah kotor Dan ternyata untuk bawang putihku itu tinggal sedikit banget Dan aku tuh lupa untuk beli Karena pas aku ke pasar itu gak aku cek ya Jadi teman-teman kalau sebelum ke pasar Mendingan stok di rumah itu di cek dulu Biar gak ada yang kelupaan kayak gitu Jadi untuk bawang merah itu aku beli ya Setengah kilogram 18 ribu ya untuk setengah kilo Karena kalau satu kilonya itu 35 ribu Alhamdulillah untuk harga bawang itu udah turun ya Yang awalnya itu kemarin kan 60 ribu Ini sekarang sudah jadi 35 ribu Jadi ada beberapa bahan makanan yang turun Ada juga itu yang naik ya Karena adanya kenaikan BBM kayak gitu Oke ini aku lanjut ya Mau langsung masak-memasak aja Jadi kali ini tuh aku mau bikin sayur pare Terus nanti untuk terong itu aku mau bakar di teflon Itu requestnya pak suami Kalau aku tuh kepingin makan yang pahit-pahit Makanya aku bikinnya itu sayur pare Tapi untuk sayur pare kali ini tuh Aku mau campur dengan ikan ya teman-teman Karena aku punya ikan yang sisa dari semalam Langsung aja aku campur biar enak juga Nah ini untuk bumbu sayurnya itu Aku gak itu lagi ya videoin pas uleknya Langsung jadi aja kayak gitu Aku pakai bawang merah, bawang putih dan juga cabai keriting Nah ini aku masaknya itu pakai teflon pinki ya Jadi untuk teflonnya tadi aku cuci dulu Karena udah beberapa hari gak aku pakai teflon yang ini Jadi untuk bumbunya langsung aku tumis aja Sampai wangi Langsung aku masukin sayur parenya Dan ditambahin dengan sedikit air Terus ditungkus sebelahnya itu aku mau langsung ya Bakar terong pakai teflon kayak gini Nah ini untuk terongnya itu udah mateng Langsung aku angkat aja Jadi aku video ini tuh cepat-cepat aja ya teman-teman Gak terlalu lama biar teman-teman juga gak bosan Aku langsung lagi dengan goreng ikan Karena video yang aku buat kali ini tuh lumayan panjang Makanya videonya itu aku percepat ya Nah ini juga tuh ada ikan ya teman-teman Aku beli dari kemarin itu aku langsung masukin ke kulkas Gak aku bersihkan lagi itu Kenapa aku sampai males kayak gitu ya Jadi kalau menurut teman-teman ini gak baik Jangan ditiru ya teman-teman Jadi ambil yang baik-baik aja dari postingan yang aku share Kalau menurut teman-teman gak baik Jangan ditiru kayak gitu Oke balik lagi ke sayur ya Ini untuk sayur itu udah mulai empuk Makanya aku langsung aja masukin ikannya Dan ini juga itu aku kerjakan di sambi kayak gitu ya teman-teman Sambil masak, sambil bersihkan ikan juga Biar kerjaan juga cepat selesai Apalagi ini tuh aku kan rencananya mau bikin kentang frozen Makanya harus dicepat-cepatin kayak gitu ya Alhamdulillah untuk terong, ikan, sambal Ini juga sayur pare semuanya sudah siap Dan ini juga untuk dapur sudah bersih Tapi aku gak record ya pas aku nyuci piring Oh ya teman-teman ini aku tuh punya daging kurban ya Ini tuh masih ada di kulkas Jadi ini aku mau rebus dulu Biar nanti tinggal dimasak aja Tapi aku belum tahu ini mau dimasak apa ya Jadi ini aku potong-potong aja dulu Terus nanti aku rebus Nah karena aku gak punya panci presto Jadi aku pakai panci biasa aja kayak gini ya teman-teman Dan aku rebusnya itu di kompor minyak aja Karena kebetulan aku masih punya stok minyak tanah Jadi aku pakai untuk rebus daging Biar hemat gas juga ya Karena kalau aku rebusnya di kompor gas itu pasti lama Karena kan aku gak pakai panci presto kayak gitu Nah ini tuh sambil rebus daging Aku juga mau kupas kentang Jadi aku pakai kentangnya itu 1 kg ya teman-teman Aku beli tuh 18 ribu Nah ini untuk kentangnya juga sudah selesai aku kupas Jadi langsung aku cuci aja Setelah kentangnya bersih Ini aku langsung ya potong-potong Jadi kalau teman-teman mau potong itu bisa sesuai selera aja ya Aku potongnya itu memanjang kayak gini Jadi teman-teman sambil aku potong-potong kentang ini juga Aku tadi sudah rebus air ya Aku masak air di panci kayak gini Dan ini sudah mendidih Jadi langsung aku masukin kentangnya Untuk kentang ini aku masak kurang lebih 5-7 menit ya Setelah itu langsung aku angkat dan tiriskan Terus ini juga ada wadah ungu ini tuh air es ya Aku tambahin garam, kaldu jamur, dan juga lada bubuk Ini tuh untuk takarannya teman-teman sesuaikan aja ya Sesuai selera Dan ini untuk kentangnya langsung aja aku masukin ke dalam air es Yang sudah aku kasih bumbu itu Aku rendam kurang lebih 20 menit Nah ini tuh sudah 20 menit berlalu ya teman-teman Jadi langsung aja aku tiriskan kentangnya Terus ini aku ambil tepung maizena Aku taruh di piring kayak gini Dan nanti aku taruh kentang di atasnya Jadi untuk resepnya itu lumayan mudah ya teman-teman Makanya pas aku nonton itu langsung aja aku kepingin untuk bikin Karena semudah itu Nah ini setelah aku balur dengan tepung maizena Nanti aku langsung masukin ke dalam box ya Nah yang ini aku bagi ke dalam 2 wadah Dan nanti aku simpannya di dalam freezer Jadi tinggal digoreng aja ya Kalau kepingin makan kentang goreng Yeay Alhamdulillah ini sudah jadi ya Dan langsung aja aku masukin ke dalam kulkas Jadi kali ini tuh bener-bener full aktivitas di dapur ya teman-teman Semoga teman-teman gak bosan Nah ini juga untuk daging itu udah empuk Udah lembut juga Makanya langsung aja aku angkat Dan aku taruh di dalam food container Tapi karena masih panas ya Jadi belum aku masukin ke dalam kulkas Nah ini tuh aku langsung aja mau sapu-sapu di bagian dapur Biar dapur juga bersih ya Kalau selesai masak Langsung dibersihkan Biar pas mau masak lagi itu udah semangat juga Karena kan dapur gak kotor ya Terus ini untuk piring yang aku cuci juga Aku langsung atur-atur pada tempatnya Biar rapi juga Oke karena dapur sudah bersih Sekarang aku mau langsung aja goreng kentang yang tadi aku bikin Aku mau coba ya Seenak apa dan serenyah apa kentangnya Nah ini untuk minyak aku masukin ke dalam botol minyak juga ya Dan untuk kentangnya langsung aja aku goreng Alhamdulillah kentangnya ini udah mateng Langsung aku angkat aja Tapi aku angkatnya itu gak pakai saringan minyak lagi ya Aku angkatnya itu langsung aja kayak gini Dan ditaruh di piring Jadi ini tuh aku makannya pakai saus sambal Pas aku coba itu ternyata Kentangnya itu renyah banget dan enak ya teman-teman Jadi saya gini dulu ya untuk videoku kali ini Terima kasih sudah nonton sampai akhir Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih sudah nonton sampai akhirnya